Selain polarisasi, Anies Baswedan juga meluruskan tuduhan bahwa golongan garis keras akan muncul jika dirinya terpilih sebagai presiden. Menurut Anies, selama lima tahun memimpin Jakarta, dia berhasil membuat suasana Jakarta nyaman dan kondusif. Ini soal kekhawatiran yang selalu terungkap di permukaan. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka negara ini akan jadi negara Islam dengan sistem pemerintahan kilafah. Jadi Anda identik dengan Islam radikal, menurut pandangan orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Apa jawaban Anda? Nomor satu, saya sudah bertugas di Jakarta lima tahun memimpin Jakarta. Kekhawatiran itu diungkapkan kuat ketika pilkada 2016-2017. Kuat sekali. Dan kemudian, saya pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab dugaan, sangkaan, tuduhan dengan perkataan. Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk bisa menjawab itu dengan kenyataan. Saya butuhnya waktu, bukan butuh ruang untuk statement, butuh waktu. Sekarang sudah selesai nih Bang. Apakah ketika bertugas kemarin, semua sangkaan seperti itu ditemukan kenyataannya? Kalau tidak, berarti sangkaan itu batal. Dibatalkan oleh apa? Oleh kenyataan. Bukan oleh pernyataan. Bukan saya meng-counter, tapi kenyataan menunjukkan tidak. Jakarta, tenang, teduh.